Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Jadi kita di video kali ini mau ngapain nih Kak Nah di video kali ini tuh kita mau kasih informasi nih buat teman-teman semua Tentang beasiswa yang kita dapetin sekarang Yang ngebiayain kita sekolah sekarang disini Nah itu beasiswa kampus dari Kimongkut Institut Teknologi of Latkarabang Nah apa tuh sih? Apa sih beasiswa kita ini sekarang? Nah beasiswa kita ini adalah beasiswa KNITL Doktoral Scholarship Nah jadi walaupun Doktoral Scholarship dari S1 masih bisa daftar kok guys Jadi beasiswa ini dikhususkan untuk beasiswa S3 Namun yang dari S1 jadi kita bisa langsung ke S3 tanpa harus melalui S2 Nah gitu, kayak kita sekarang ya Yulia Jadi kayak kita sekarang kayak namanya kayak direct PXD gitu Tanpa harus S2 dulu jadi bisa langsung ke S3 Nah gitu, keren kan beasiswanya? Jadi kalau di Indonesia itu biasanya kita tahu dengan nama PMDSU Yang direct ke S3 langsung Dan disini juga ada Tapi kita bukan dari pemerintah ya dari kampusnya gitu Tapi nanti kita nggak dapat sertifikat S2 ya? Nggak dapat ijazah S2 ya? Nggak dapat ijazah S2 tapi langsung ke S3 Tapi materi kudanya tetap dapat yang materi kuliah S2 Jadi ibaratnya tuh kita risetnya cuma sekali aja Jadi bisa untuk langsung sampai S3 Kalau misalkan kita harus kuliah S2 dulu kan Nanti dua kali kan risetnya S2, risetnya S3 lagi Ini bisa kayak dipercepat gitu Nah, jadi untuk kali ini beasiswanya itu untuk berapa orang nih Kak? Nah, untuk kali ini nih sepertinya kuotanya lebih sedikit ya Daripada yang kita yang lalu Jadi kuota untuk non-Thai-nya itu atau internasional sebenarnya itu cuma 20 scholarships Nah, di jaman kita dulu ada berapa ya? Lumayan banyak ya? 45 kalau aku nggak salah Nah, untuk Thailand-nya itu ada 10 Kalau yang kita dulu ada 15 Jadi kemarin tuh kalau nggak salah totalnya 60 Karena KMITL lagi ulang tahun ke 60 tahun Jadi waktu kemampuan Dan mungkin juga karena sekarang lagi pandemi Jadi kemarin kan sempat terhalang beberapa teman-teman yang lulus di tahun bareng kita itu Belum semuanya yang berangkat Jadi kita kayak dikasih spare 1 tahun gitu Untuk nge-hold beasiswanya Karena harus bayar kuarantin dan segala macam gitu Jadi banyak teman-teman yang memutuskan untuk berangkat di bulan Juli Semoga pandemi sudah berakhir Amin Nah, jadi syarat untuk beasiswanya apa aja nih? Yang pertama, untuk umur dulu nih Nah, karena biasanya kan yang daftar beasiswa S3 itu udah yang dosen gitu ya Teman-teman yang sudah berpengalaman kerja, yang sudah dari S2 gitu Untuk umurnya maksimum itu 40 tahun Jadi 40 tahun ke bawah Kalau udah 40 tahun ke atas, sudah nggak bisa lagi gitu Terus ada apa lagi nih Yus? Nah, syarat kedua tuh ada IPK IPK kayaknya syarat paling penting kali ya Dimana-mana diminta IPK Tapi nggak terlalu tinggi kok Jadi kalau yang dari lulusan S1 langsung ke S3 Jadi syarat IPK-nya 3,25 Nah, sedangkan yang dari master Untuk daftar beasiswa ini Syarat IPK-nya Untuk pas dia lulus master IPK-nya harus 3,5 Sedangkan ijazah S1-nya itu harus minimal 3 Jadi gitu Nah, selain IPK Biasanya yang nggak kalah penting nih Kalau ngurus-ngurus beasiswa adalah Bahasa Inggris Sertifikat Bahasa Inggris gitu Jadi untuk beasiswa kita ini Kita bisa pakai ITP Bisa pakai IBT Bisa pakai IELTS gitu Untuk Tufel ITP-nya itu Skornya 513 gitu ya Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya Lewat 500 sedikit lah gitu Terus untuk IBT-nya itu 65 Dan untuk IELTS-nya itu 5 Gitu deh Oh iya Nggak boleh expired juga ya Jadi kan kayak ITP itu Dua tahun Itu kan cuma dua tahun Kamu pakai IELTS? Aku pakai ITP sih Aku juga pakai ITP Nah, itu kan dua tahun tuh Jadi jangan sampai itu Dua kadar luarsa Buat daftaran tinggal diterima gitu Itu aja ya syaratnya? Kalau misalkan secara umumnya itu aja sih sebenarnya Nah, jadi deadline-nya itu masih lama kok Kalian masih bisa persiapkan berkas deadline-nya Tanggal 28 Untuk bulan April tanggal 2 Masih lama kan? Oh iya Bulan April tanggal 2 Dibuka dari sekarang nih Dari sekarang Upload ini udah buka dia? April Tanggal 2 Nah, kalau berkas lainnya Yang maksudnya untuk daftar Apa aja nih? Yang pertama form Jadi nanti teman-teman yang mau daftar bisa download formnya ya? Ya, emang ada form di website HR-nya nanti ya Websitenya akan ditaruh di deskripsi box Nah, jadi nanti bisa download formnya Terus diisi formnya Terus juga ada transkrip ya, Yulia? Transkrip yang paling perlu Transkripnya dalam bahasa Inggris ya Kalau kamu dulu diterjemahin? Aku kebetulan dari kampusku transkripnya emang udah bilingwa Jadi aku langsung daftar aja Nah, kalau transkripnya juga sama Jadi udah bilingwal gitu Jadi mungkin teman-teman yang berniat daftar beasiswa Sebenarnya kita kasih tips Dari sekarang Ijazah, transkrip Kalau yang belum bahasa Inggris Atau yang kampusnya tidak profit bahasa Inggris Bisa langsung diterjemahin Diterjemahin aja dulu Terjemahinnya kemana sih? Kamu pernah terjemahin? Pernah sih Soalnya ijazahku nggak bilingwal kan Jadi aku terjemahinnya ke Penerjemah tersumpah gitu Gitu berapaan sih bayarnya? Nah, aku udah lupa Pokoknya antara 60 sampai 100 gitu Oh, nggak terlalu mahal lah ya Terus ada lagi yang namanya Certificate Identification Atau yang kita sebut dengan KTP atau pasport Kalau kamu kemarin pakai pasport ya? Aku pakai pasport Aku juga pakai pasport Dua pasport sih Iya Jadi Karena kita udah punya pasport Jadi kita pakai pasport Tapi mungkin bisa pakai ID card yang lain Kayak KTP gitu Yang penting menandakan kalau kita benar warga Indonesia yang secara sah secara hukum gitu Bukan kriminal gitu Betul Terus ada apa lagi yuk? Terus Ini yang paling penting Kalau menurutku ya Itu Apa? Surat rekomendasi dari dosen Kita sebelumnya di kampus kita Nah, usahakan Harus ada surat rekomendasi Walaupun dibuat di Apa ya? Di persyaratannya If any Jika ada Tapi usahakan aja ada gitu loh Karena Dengan Surat rekomendasi itu Bisa Memperkuat Apa ya? Memperkuat kita sebagai Kandidat Di Dokter Scholarship ini Jadi kalau misalkan aku kemarin Aku urusnya Untuk dua surat rekomendasi sih Nah, kalau aku juga dua Waktu itu Sebenarnya aku punya tiga Jadi untuk teman-teman yang sedang urus surat rekomendasi Yang pertama Kenapa harus pakai dosen pembimbing Alasanku Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga Sama beberapa teman-teman yang Award di Biasiswa Di Biasiswa lainnya itu Yang pertama Karena Dosen pembimbing itu adalah Salah satu orang yang sangat mengenal kita gitu Beliau tahu track record kita dalam bekerja Dalam mengerjakan skripsi Tanggung jawabnya kita gitu Jadi Pasti apa yang mereka omongin itu Lebih dipercaya Istilahnya kita lebih dekat gitu Sama dosen-dosen pembimbing gitu Karena kan Berbulan-bulan Mengerjakan skripsi Bakal ada yang sampai bertahun-tahun Ngerjakan skripsi Barang dosen pembimbing gitu Dan Yang kedua Aku sama Pakainya kajur juga Karena waktu itu Kajur aku Yang pertama Karena beliau punya Punya pangkat Punya pangkat di universitas Dan satu lagi Karena beliau adalah seorang profesor Jadi Menurutku itu cukup berpengaruh ya Kalau rekomendasinya dari orang-orang hebat gitu Terus aku juga yang satu lagi Punya profesor lagi juga Sebagai dekan Dan kebetulan beliau juga profesor gitu Nah jadi aku Mintanya ke mereka gitu Dan usahakan Di dalam rekomendasi itu Biasanya Beberapa dosen itu Malah mintanya kita Kalau aku dulu Aku yang ngetik dulu Terus nanti dosennya yang meriksa Kira-kira ini sesuai apa enggak nih Sama yang itu gitu Nah Di rekomendasi itu Kalau bisa ada tentang kayak Sesuatu yang menjual gitu Tentang diri teman-teman Seperti Teman-teman orangnya yang bertanggung jawab Yang gak gampang putus asa Yang giat gitu Orang yang gampang beradaptasi Karena misalnya Kalau aku dulu kayak Dosen aku bilang Aku tuh orang yang gampang beradaptasi Dilihat dari aku yang Kuliahnya di luar kota Kayak gitu Dari kota kelahiran Karena kan itu bisa dinilai gitu Karena mereka akan Akan Mikir Ini bisa gak nih tinggal di Thailand Karena beda negara Beda culture juga gitu ya Memang kita harus Menonjolkan kelebihan kita Intinya Bukan sombong Bukan sombong Cuman Ya promosi dirilah Nah gitu Aku pakenya Tapi aku kumpulin dua kok Tapi aku dapet tiga rekomendasi Gitu Nah terus Ada lagi dokumen Ada nih Kalau misalkan Kayak dokumen pendukung lainnya nih Contohnya seperti dokumen Mungkin kalian pernah ikut lomba Pernah juara Jadi Masukin aja Lombanya Atau misalkan Pernah publish jurnal Atau apa Masukin aja Jurnalnya Juga untuk Mendukung Apa ya Mendukung Kualitas kita lah Kalau kita tuh Memang cocok Sebagai kandidat Doktoral Scholarship ini Kalau kamu kemarin Masukin dokumen apa aja Masukin dokumen lomba sih Alhamdulillahnya Ada dua Aku masukinnya Jadi aku kemarin Masukin dua dokumen lomba Yang satu Yang Alhamdulillah dapat juara Satu lagi Cuma sebagai finalis gitu Terus Kalau kamu kemarin Masukin apa Kalau aku masukinnya Alhamdulillahnya Selama kuliah tuh Aku punya beberapa Publikasi Yang sudah Yang sudah terbit gitu Jadi kemarin Aku masukin jurnal-jurnalnya aku Jadi Sebenarnya itu tuh Untuk Ya kita promosi diri kita ya Jadi Ketika Advisor-nya ngeliat Oh ini bisa nih Berarti dia sudah pernah Bekerja disini Maksudnya Sudah pernah bekerja di tim Sudah pernah Memegang sebuah tanggung jawab gitu Terus aku juga Masukin beberapa Sertifikat-sertifikat Yang pernah aku terima gitu Selama kuliah Jadi tenang aja Gak usah yang Terlalu gimana-gimana Eh tapi ada Esai juga gak sih Kita waktu itu Ada Tapi Nanti kan ada Apa Yang form application-nya Nah dari form application-nya itu Ada bagian yang nanti diminta Tentang bagaimana Apa ya Tujuan riset kita Jadi apa yang ingin kita teliti Intinya kayak proposal Cuma secara garis besar Nah jadi kalian Nanti di application form Juga diminta untuk Kita mau riset tentang Apa sih Nanti kalau misalkan Kuliah gitu Karena itu juga Sebenarnya penting Nah Tapi Dia gak disuruh buat Proposal baru Cuma disuruh Isi aja Ada kotak Ada box Maksudnya ada Apa ya Kayak bagian Oh ada bagian Pertanyaan Pertanyaan gitu Tentang apa Terus tujuan penelitiannya apa Gak susah kok Gak sampai 200 kata Cuma beberapa baris Kalau aku gak salah Cuma 10 baris gitu Kalau gak salah Cuma karena waktu itu Aku case-nya Takutnya malah orang Gak paham Sama pendidikan ku Karena kan Cuma terlalu sedikit Untuk menjelaskan gitu Akhirnya Aku tetap bikin essay sendiri Terus aku masukin Dalam dokumen gitu Dalam bentuk word Cuma gak banyak Cuma satu halaman Kalau gak salah Satu halaman Lebih dengan Daftar kustakanya Aku juga masukin lagi sih Biar takutnya malah Gak jelaskan Karena kan Disana cuman kayak Apa ya Emang Singkat banget Emang baris Semua berapa baris gitu Takutnya malah Aja-ajannya Advisornya gak tertarik Sama penelitian kita Jadi dirinciin lagi aja Sedikit Untuk Masalah essay Mungkin bisa Didiskusin sama Dosen pemimbing Dosen pemimbing Bisa sih menurutku Atau dari skripsi yang di upgrade Tahapannya Mungkin di upgrade Variabelnya Di group apanya Gitu Oh ya Kan nanti Di application formnya Itu ada diminta Nama advisor Nah kalau misalkan Kita udah Apa ya Udah dapat advisor Yang dari KMITL Kita udah bisa tuh Isi nama advisor Kita di Yang Tentang advisor Jadi aku Udah duluan Kontakt Advisor ku Jadi sebelum daftar Aku udah duluan Dapat advisor Dan alhamdulillah Kebetulan Riset ku juga Apa ya Intinya Kayak yang Bukan ide sih Maksudnya Pokoknya yang Dari advisor ku Dari advisor ku Karena aku udah duluan Kontak advisor ku Kalau kamu kemarin Gimana Apa udah duluan Dapat advisor juga Atau enggak Kalau aku enggak Jadi Waktu daftar itu Aku emang sempat Tanya HR nya Karena di bagian formnya Itu emang ada Tulisan advisor kan Jadi aku mikirnya Oh ternyata harus ada advisor dulu Nah setelah itu Aku kontak HR nya HR nya bilang Enggak penting Enggak penting Enggak apa-apa Kalau enggak ada Kayak gitu Akhirnya aku tetap Daftar terus Nah setelah Daftar itu Nanti mungkin ternyata Kalau yang kita tahu itu Kayak CV kita Terus form kita itu Disebarkan ke beberapa Advisor yang ada disini Nah Terus abis itu Nanti advisor nya akan Ngubungi kayak aku Case nya itu Dihubungi sama Advisor nya Terus Advisor nya kayak bilang Oh aku punya penelitian nih Memang gak sama persis Kayak aku tuh Ngomongin material Ngomongin katalis Tapi gak yang se Bobrok-bobroknya sama Gitu loh sama advisor Tapi nyinggung gitu Nah terus advisor nya bilang Nih Saya juga sedang mau Melakukan penelitian A nih Gitu Sepertinya Kita agak relate nih Penelitiannya gitu Kamu mau gabung gak Sama grup risetnya kita gitu Nah Ketika teman-teman terima itu Kalau rasa-rasanya Teman-teman relate nih Risetnya Boleh di okein Oke aja Atau oke 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 apa ya Kalau advisor ya Kita disini udah keseringan Sebenarnya Ajan sih Sebenarnya Untuk advisor Nah terus kayak Oke Saya setuju nih Saya suka nih Sama penelitiannya Tapi kalau teman gak suka Gak apa-apa Nanti teman-teman bisa kayak Dulu ada teman-teman kita itu Yang ternyata setelah Dikaji-kaji Dia gak cocok nih Sama riset advisor nya Akhirnya dia cari Advisor yang lain Ya bisa dilihat di Website Fakultas Nah di fakultas tuh ada Terus nanti ada Kayak misalnya kayak saya tuh Ada bidang material Siapa aja nih Profesor yang ada disana Bidang ini apa aja nih Profesornya gitu Kalau cocok yaudah lanjut Pokoknya kalian jangan panik Kalau misalkan memang belum dapat advisor nya Jadi karena Mau ada advisor atau belum Kita juga bisa daftar Nih ada dua case kan Ayu udah belum dapat advisor Sebelum daftar Nah sedangkan case aku Aku udah dapat advisor duluan Jadi pokoknya tetap sahain daftar Dicoba aja Yang namanya rejeki Ya gak kemana Gitu Terus Kita udah ngomongin dokumen Kita udah ngomongin Beberapa case Tentang pendaftaran Terus kalau kita mau daftar Kita ngiripnya kemana nih dokumen Wah untuk daftar itu Gampang banget sih menurutku Cuman lengkapin dokumen Semua persyaratan yang diminta Yang kita sebutkan tadi Kita cuma tinggal kirim Ke emailnya XRnya KMITL Nah cuma gitu aja Cuma untuk kirim email doang Gitu Gak harus kita Isi aplikasi Gak harus isi-isi aplikasi Terus gak harus kirim dokumen Dari Indo ke sini Gak harus Karena mereka cuma minta file Soft copy-nya Gampang kan? Hari daftar Mau tau rejekinya disini Terus Setelah kita daftar Pasti pada penasaran kan Apa nih yang kita dapat dari itu Apa sih benefitnya beasiswa ini Nah gitu Apa aja yul benefitnya nih Oke nah benefitnya Yang pertama Tuition fee-nya kita tuh free gratis Kan yang paling penting tuh kan Pokoknya beasiswa kita carinya yang gratis-gratis guys Terus Kalau uang bulanannya berapa kak? Nah kalau kita itu 18 ribu baht gitu Atau secara di Indonesia itu sekitar 8 setenah juta 8 juta lebih lah gitu Nah Tuition fee-nya itu bermacam-macam Jadi kan Yuli bilang nih Tuition fee-nya itu gratis Aduh ada pesawat lewat di atas Agak berisik Jadi kan Yuli bilang tuh Tuition fee-nya gratis Nah itu tuh berapapun Tuition fee temen-temen Bakal dibayarin Kayak Yuli itu Teknik itu sampai Kayak 120 ribu baht Sekitar 60 juta per semesternya Ada yang malah lebih mahal 175 ribu apa ya IT kalau gak salah Yang paling mahal itu IT Nah kayak aku tuh malah lebih murah kan Kayak aku cuma 35 ribu baht Sekitar 17 juta 500 per semesternya Itu tuh semuanya udah mereka tanggung gitu Jadi mau berapapun SPP kita Tetap gratis Nah gitu Cuman SPP di kampus kita tuh Berbeda setiap fakultasnya Gitu Nah untuk gaji tadi Gaji Untuk duit-duit siswanya Duit hidupnya tuh 18 ribu Itu menurut aku sih Lebih dari cukup ya Untuk tinggal disini Ditambah kita kan di Latkerabang Maksudnya ke Bangkok itu Kita ngabisin waktu Sekitar 1 jam lah gitu Nah jadi Gak yang sering-sering ke Bangkok juga Gak menikmati kota metropolitan juga Yangnya sedang-sedang aja Kayak gitu Jadinya cukup ya 18 ribu Malah nabung ya Alhamdulillah bisa nabung Gitu Terus Nah Untuk Jangan panik Dan selama kita disini Malah Disen finnya gak pernah telat ya Yuh Iya alhamdulillah gak pernah telat Gak pernah telat Oh iya Terus ada ini lagi Kan untuk foreigner Jadi kita dari Indo Itu tiket pesawat Nanti waktu kita Pergi Dan waktu udah selesai kuliah Kita mau pulang lagi ke Indo Tiket pesawatnya juga dibayarin Sama mereka Gitu Oh iya Dan tiket pesawatnya itu Sorry ada nyamuk Dan tiket pesawatnya itu Kan biasanya beberapa Biasiswa itu ada menentukan gitu Harganya misalnya Maksimum kita beli itu Misalnya 2 juta gitu Anggap kan Nah alhamdulillahnya Kita ini tuh gak ada Gak ada maksimumnya Yang penting kelasnya ekonomi Gitu Even kamu mau naik Kitanya naik Garuda Atau kita naik yang biasa-biasa aja Yang penting kelasnya masih ekonomi Gitu Kayak kita kemarin itu Cashnya Sampai 4 juta kan Karena lagi pandemi Gitu Mereka nge-cover gitu Malah dilebihin Terus Baik Terus kayak ada temen kita Yang karena lagi pandemi Terus beli tiketnya mepet Itu 8 juta Kenanya Garuda Ya di-cover juga gitu Mereka bakal nge-cover gitu Terus Terus Ada dapet lagi nih Kita asuransikan Dari kampus Kita dapet asuransi Asuransi Kecelakaan Sama rawat inap Karena disini Kecelakanya cukup tinggi Insya Allah Semoga Kita dalam lindungan Allah aja Nggak ada kenapa-napa Tapi kita ada asuransinya Nah Terus Untuk Pertama datang Pasti ada yang takut nih Yul Ntar pertama datang Nggak ada duit Oh aman Tenang guys Jadi Mereka akan Memberikan uang Dari hari pertama Kita menginjakan Kaki detailan Kita nggak tau Si case-nya bakal sama Atau nggak ya Karena kemarin kan kita Karena ada karantina Jadi kita itu Datang tanggal Sepuluh Terus kita karantina Dua minggu itu Duit kita udah dihitung Cuman nggak langsung dikasih Dikasihnya itu Satu bulan setelahnya Satu bulan setelahnya Di bulan depannya Di rapel gitu Terus Nah Sebenarnya Kalau untuk Thailand itu Untuk mahasiswa Thailandnya Yang dapat scholarship Sama kayak kita Mereka dapat Overseas Research fund gitu Sekitar 400 ribu baht Itu sekitar 200 juta Untuk Misalnya risetnya Keluar negeri Nah terus Apa lagi nih Yang mau kita kasih tau Ke teman-teman nih Biar semangat Terus Oh iya Kan Kalau misalkan Kita udah dapat benefit Dari beasiswanya Nah kita juga Sebagai Apa ya Sebagai Mahasiswa yang baik Juga Kayak ada syarat gitu loh Biar Biar lulus Atau Syarat dari beasiswanya Jadi Syaratnya itu Bukan harus IPK Segini Selama kulabukan Tapi apa nih kak Syaratnya Oh iya Kita tuh gak ada tanggungan IPK ya Iya gak Berapa pun Gak apa-apa Tapi kalau bisa Bagus lah ya Jangan mau malu-maluin Negara Karena semakin Bagus IPK Kan kalau kita gak ngulang Semakin cepat kan Lulusnya Tapi kita ada Tanggungan untuk Publikasi Buat teman-teman yang Udah pernah publikasi Mungkin tahu Yang belum tahu Ya semacam Publikasi jurnal Yang terindeks Q1 Q2 Atau Q3 Gitu Cuma satu kok Cuma satu Untuk beasiswanya Tapi nanti tergantung lagi Untuk kelulusan Itu tergantung ke Depends on Fakultasnya masing-masing Ada mungkin yang Fakultasnya minta satu lagi Misalnya paling gak Conference Gitu Atau cuman proceeding Gitu Atau ada yang mungkin Fakultasnya juga minta Q1 juga Atau Q2 juga Tapi kalau udah nanggung Mau masuk kuartil Ya mending masuk kuartil Satu lah sekalian Gitu Ya sedikit Effortnya lebih keras aja Gitu Ya itu Cuman jurnal aja sih Gak harus takut Masa IPK Iya gitu Semangat pokoknya ya Nah kayaknya itu aja deh Untuk tentang informasi Beasiswa kita Kalau ada pertanyaan Atau ada yang mau ditanyakan Boleh langsung tanya di komen Nanti akan kita balas Atau bisa langsung Hubungi kita via DM Yang udah kita sediain Di video kita Di akhir video Gitu Pokoknya yang daftar Semangat Jangan Lihat persyaratan Langsung menyerah Jangan Karena kita gak tahu Rejeki kita dimana Pokoknya yang Pejuang beasiswa Semangat Semoga Dari teman-teman Yang lihat video ini Kita bisa jumpa Di KM ITL Terima kasih Udah nonton videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di next video See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa